Sebelum saya memperkenalkan Binawan Yang mungkin teman-teman sudah tahu Bahkan lebih tahu dari saya Saya memperkenalkan diri Saya Asmi Saya selaku ketua program Untuk Pak Hoshudawin Atau Universitas Hwin Atau Solar Sheet Program Yang teman-teman akan dengarkan hari ini Dan mungkin teman-teman juga akan Tertarik untuk mengikutinya Teman-teman yang lulusan Binawan Mungkin sudah sedikit banyak tahu Apa Binawan itu Nah Binawan itu tidak terdiri Hanya dari Universitas Binawan juga punya training center Untuk melakukan kegiatan Belajar dan mengajar Terutama fokusnya di bahasa Lalu juga kami Atau Binawan mempunyai Binawan International Cabin Crew Academy Itu khusus untuk flight attendants Lalu Binawan juga support Di Binawan Argo Terus Binawan punya Aljazeera Untuk restorannya yang menunjang Pada kegiatan hospitality Juga untuk teman-teman nurse Yang sudah tahu Binawan mempunyai Menteng Mita Avia Klinik Avia Klinik Perawat Binawan Dan Binawan University Medical Center Itu semua untuk menunjang Kegiatan teman-teman Nah ekosistem ini sudah dibangun Dan akhirnya berkembang Dan kita juga mempunyai yang namanya Jobs Hub Jobs Hub itu seperti Linkin atau tempat Di mana teman-teman bisa mencari Pekerjaan Dan teman-teman yang lulusan Binawan Harus berbangga banget nih Kita mempunyai ekosistem yang selengkap ini Dan kita juga pionir Untuk pengiriman tenaga profesional Ke dunia Dan kita juga mempunyai Pengalaman Lebih dari 47 tahun Sekilas tentang Binawan Nah disini pelatihan gratis Pendapatan fantastis Iya karena pendapatannya Sangat-sangat fantastis Dibanding negara kita sendiri Secara jujur Nah makanya kita disini Mau encourage teman-teman Untuk bekerja Belajar Di Eropa terutama Di Vienna Atau Austria Siapa aja sih yang bisa mendaftar disini Disini tuh yang bisa mendaftar Teman-teman diwajibkan Mempunyai minimal pendidikan D4 Atau S1 keperawatan Bachelor Dan Nurse Profession Nah juga teman-teman Juga diharuskan mempunyai STR yang masih aktif ya teman-teman Nah yang terakhir Karena ini negara yang kita tujuh Merupakan negara Dengan bahasa utamanya Itu bahasa Jerman Teman-teman ini Berkewajiban mengikuti Kelas bahasa Jerman Secara intensif Sekitar 3-4 bulan Seperti itu teman-teman Untungannya apa sih Kalau teman-teman nanti Udah bisa mengikuti program ini Jelas Kita inkoris teman-teman Untuk belajar bahasa Jerman Artinya kami memberikan Pelatihan bahasa Jerman Secara gratis Dan teman-teman Nantinya juga Sambil mengambil SolarChip ini Teman-teman akan Teregistrasi Sebagai perawat Secara internasional Selama pelatihan Teman-teman Juga akan mendapatkan Insentif Yang nanti mungkin bisa Diobrolin lagi Kita diskusikan ini Dan gaji yang Saat bekerja Di Austria itu Sekitar 40-80 juta Dan itu angka yang Sangat fantastis Nah bagaimana sih Cara gabungnya Teman-teman Di sini Proses utama Atau pertama Yang akan kita buat Adalah registrasi Teman-teman harus Melakukan registrasi Yang nanti linknya Bisa dibantu Dari universitas Ataupun dari Binawan itu sendiri Nah setelah Proses registrasi Kami mendapatkan Semua data teman-teman Kami akan screening Kami akan melihat Apakah teman-teman Sesuai dengan Requirement yang diminta Oleh Pak Hosyo Lewin Setelah screening Dilakukan Kami melihat Ini sudah oke Teman-teman Berwajiban juga Melakukan medical check-up Dan psikotest Untuk melihat Hasilnya bagaimana Apakah Dari Segala Sisi Dari mulai kesehatan Apakah teman-teman Mumpuni Dari masalah psikotest Apakah mental Teman-teman Seperti apa Seperti itu ya Kira-kira Nah setelah Tiga proses utama ini Telah kami lakukan Atau teman-teman Sudah lakukan Kita tidak akan berlama-lama Teman-teman akan Langsung Kami pertemukan Dengan Pak Hosyo Lewin Atau VNL University Dari Austrianya langsung Untuk interview Dengan teman-teman Dan disinilah Bahwa teman-teman Apakah diterima Atau tidak Seperti itu Ketika teman-teman Diterima Dan dipastikan Oke Saya Saya cocok Dengan orang ini Maka teman-teman Sudah bisa tuh Melakukan Visa dan dokumen Proses Persiapan untuk Keberangkatan Ke Vienna Dan visa dan dokumen Proses ini Tentunya akan Dibantu oleh Binawan Sambil Menunggu proses itu Teman-teman juga Sudah bisa mulai German language Training Nantinya yang akan Dilakukan di Binawan training center Sekitar 3-4 bulan Sampai dengan Level A2 Dalam bahasa Jerman Setelah teman-teman Melakukan Tes bahasa Jerman Selama 3-4 bulan Itu teman-teman Berkewajiban Untuk mengikuti Tes ya Pengambilan Sertifikasi Dan setelah itu Teman-teman Bisa langsung Ke Austria Nah disinilah Mulai pengalaman Teman-teman Yang akan sangat Menarik untuk Masa depan Teman-teman sekalian Ketika teman-teman Sudah sampai di Austria Teman-teman Akan diwajibkan 9 bulan Untuk mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Yang kita sebut Solarship ini Di Vahosjulawin Selama 9 bulan Kenapa 9 bulan 9 bulan ini Satu untuk menunjang Bahasa teman-teman Sampai dengan B1 Kedua Teman-teman juga akan Diajari Kultur Teman-teman juga harus Beradaptasi Makanya proses Disini 9 bulan Artinya 9 bulan Teman-teman akan Kembali menjadi Mahasiswa Tetapi Tetap dengan fokus Keperawatan Seperti ini Nah selama 9 bulan ini Teman-teman itu Akan diberikan Insentif Sebesar 672 euro Atau kurang lebih 12 juta Sebulan Ini teman-teman kuliah Tapi sudah dibayar Wah ini kan Sangat luar biasa Nah setelah 9 bulan Teman-teman Mengikuti Kegiatan Kemahasiswaan Di kampus WIN Eva WIN ini Pausula WIN Teman-teman Sampai dengan B1 ini Akan Mengambil Sertifikasi Bahasa Jerman lagi Nah ketika Teman-teman Telah mengambil Sertifikat Bahasa Jerman B1 Dan teman-teman lulus Teman-teman akan Langsung Mulai bekerja Sebagai PFE Atau Pevilege Asisten Atau Asisten Perawat Meski teman-teman Di sini mungkin Sudah ada yang profesional Atau apa Teman-teman tetap Harus butuh Bahasa yang jauh Lebih tinggi Untuk masalah teknis Nah disinilah Teman-teman akan Ditempa Selama 2 tahun Sebagai Asisten Nurse Dan Sambil Teman-teman Menuju Asisten Nurse ini Teman-teman juga Tetap Harus belajar Bahasa Jerman Untuk mencapai B2 Yang menariknya adalah Ketika teman-teman Sudah melewati Waktu segala bulan Di universitas Sebagai mahasiswa Dan beradaptasi Teman-teman ini Sudah dianggap Sebagai Asisten Nurse Dan teman-teman juga Mendapatkan gaji Sebesar 2 juta 2.917 Atau sekitar 45 juta Ya Atau 50 juta Bahkan Seperti itu Itu kan Angka yang fantastis Ini mulai Disinilah Di teman-teman Mulai skill-nya Diperlihatkan kembali Bahasa Jerman Yang sudah mulai Dipertajam Dan setelah 2 tahun Teman-teman Menjadi Asisten Nurse Teman-teman juga Diwajibkan Mengabdi Untuk 4 tahun Bahasa mengabdi Disini adalah Teman-teman Sudah diberikan Solarship Dan teman-teman ini Diinginkan untuk Yuk Kalian harus mengambil Karir profesional Sayang sekali Kalau enggak Jadi teman-teman Mempunyai 4 tahun Mandatory Setelah menjadi Asisten Nurse Menjadi Nurse Profesional Nurse Yang Yang akan Dipekerjakan Di Austria Dan teman-teman Juga akan mendapatkan Gaji sebesar 3.336 Euro Atau sebesar Wah itu banyak deh Pokoknya ya Sekitar 60-80 Juta Per bulan Seperti itu Teman-teman Jadi Proses disini Kalau teman-teman Lihat 9 bulan Sebagai mahasiswa Untuk beradaptasi Dengan lingkungan Baru Termasuk negara baru 2 tahun Sebagai Asisten Nurse Dan 4 tahun Sebagai Professional Nurse Seperti itu Kenapa sih Harus berkarir Di Austria Satu-satunya Program di Indonesia Hanya di Universitas Binawan Ya betul banget Karena Dari seluruh Ampus Indonesia Baru Binawan Yang punya Kerjasama Dengan Fakosyulawin Atau Universitas Dan kita Mengfokuskan pada Alumni-alumi Binawan itu sendiri Lalu Teman-teman Yang seperti Saya sudah Sampaikan Teman-teman Akan mendapatkan Pelatihan Dan asrama Selama teman-teman Mengikuti program ini Sampai dengan A2 Teman-teman Teman-teman Juga gak usah khawatir Gimana Dengan pekerjaan Teman-teman Karena teman-teman Akan mendapatkan Insentif Selama Pelatihan Teman-teman Juga akan Mendapatkan Nantinya Setelah menjadi Assistant Internasional Register Bisa bekerja Sambil jalan-jalan Udah pasti Teman-teman Itu gak usah khawatir Selama teman-teman Berada di Universitas Ataupun Menjadi Assistant Teman-teman Juga akan Mendapatkan Duti Dutinya Cukup banyak Di Eropa Itu Pengalaman Saya 20 hari Dalam Setahun Atau Bahkan 24 hari Dan gaji Yang sudah Saya sebutkan Tadi Berapa ribu euro Itu Banyak Saya juga Gak tahu Harus Kalpulasi Semana Karena Satu euro Itu 17.600 Seperti itu Jadi teman-teman Bisa hitung-hitung Sendiri Itu 3.400 euro Itu Berapa Banyak Ini ada Video Dari Havawin Tempat Teman-teman Bakal Melakukan Kegiatan Adapasi Selama Sembilan Bulan Jadi Bisa Dilihat Videonya Terima kasih Berapa Dari Sari Z montrer Dari Dari You can make room reservations and you can pick up your camera. So, welcome to our library. Now we're on the way to the first floor where you can find the Audimax, the IT room and the campus shop. And on the way up, our absolute highlight, you can find the aquarium. So if you ever need vacation from your classes, here's the place to come. The Audimax is the largest classroom from our university and fits 170 people. So this is the campus shop. Here you can buy study books and get a discount of minus 10%. You can also... On the floor is the office of TM, the center of international education and mobility. If you're an exchange student, you have most likely already been in contact with them and they are also your first contact if you have any problems during your exchange at FHW in the WKB. Ya, itu sedikit gambaran untuk Fahos Halloween atau Universitas Vienna yang tempat teman-teman akan beradaptasi nanti untuk negara baru. Bisa dilihat ya betapa kerennya universitas di sana, betapa lengkapnya. Semoga video tadi juga bisa menambah kemauan teman-teman untuk mendapatkan Solarship ini. Siapa sih selain Fahos Yule Winn ini atau Universitas Winn ini? Nah, Fahos Yule Winn ini bekerjasama dengan Vienna Healthcare Group Austria untuk penempatan teman-teman nantinya setelah mendapatkan B1 sebagai asisten nurse. Asisten nurse ini, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman sudah mendapatkan kepastian tempat dari Healthcare Group terbesar di Austria ini. Vienna Healthcare Group sendiri mempunyai 8 klinik, 9 nursing home, satu terapi center, dan memiliki lebih dari 30.000 karyawan. Seperti itu kira-kira. Seperti itu teman-teman, sedikit gambaran tentang Fahos Yule Winn atau tempat teman-teman memperluas jaringan untuk masa depan teman-teman untuk sesuatu teman-teman mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik secara internasional. Mungkin dari sini teman-teman ada pertanyaan? Boleh angkat tangan ya di Zoom jika ada pertanyaan atau boleh juga di chat, nanti mungkin bisa saya baca dan saya jawab. Teman-teman, ini program yang menurut saya sangat menarik untuk teman-teman tindak lanjuti. Karena balik lagi, kami memprioritaskan murid-murid atau alumni dari Binawan untuk mengikuti program ini. Memang hanya Universitas Binawan yang telah bekerjasama dengan Fahos Yule Winn di Indonesia. Mas David, angkat tangan boleh, Mas? Pertanyaannya. Izin Pak Asmi mau bertanya. Nanti kalau misalnya kita udah ke Austria nih, kan nanti ada 9 bulan kita belajar bahasa di Universitas. Nah, kita itu nanti untuk tinggal kita cari sendiri atau memang sudah disediakan ya, Pak? Oke, untuk tinggal ini nanti teman-teman akan diperbantukan dan dicarikan oleh Fahos Yule Winn. Karena kan ini sistemnya program Solarship, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Seperti itu gara-gara. Pak, ingin memperjelas lagi, Pak? Berarti untuk yang... Kan ada insentif ya, Pak? Ya, itu. Sekitar berapa? Tadi saya lupa. Nah, itu kira-kira itu insentif itu untuk membayarkan tempat tinggalnya atau memang untuk ini bahasanya? Nggak, insentif itu diberikan teman-teman ya bahasa kita apa ya? Ya, untuk pegangan teman-teman aja. Untuk makan lah istilahnya. Dengan segitu banyak. Uang saku. Uang saku, Pak Asmi. Ya, uang saku. Ya, uang saku. Terima kasih. Ya, uang saku bahasanya ya. Kalau untuk bahasa, dari sana udah free. Betul. Kalian sampai dapet B2 itu tidak akan ditarik untuk bahasa. Kebetulan, kalau saya udah ke VN University, karena saya memang udah berangkat ke sana tahun lalu, November, jadi saya tahu banget kampus VN seperti apa. Jadi, itu kalau yang namanya bahasa, free. Sampai kalian dapet B2 itu free. Yang dikasih itu uang saku. Ibu, izin bertanya lagi. Ibu, berarti untuk flatnya itu kita biaya sendiri ya, Bu? Nanti flat itu, kemarin itu mereka memang segala macam. Di sana ada dormitory. Kayaknya nanti kalian akan masuk dormitory di sana. Di sana yang saya tahu ada dormitory-nya. Tapi nanti akan lebih jelasnya apakah memang... Tapi yang jelas, kalian nggak akan terluntah-luntah lah gitu intinya. Dan mereka sudah menghitung. Dengan uang saku yang diberikan, itu akan jauh cukup sampai kalian satu bulan untuk makan gitu. Untuk misalkan tempat tinggal, segala macam gitu. Itu sangat-sangatlah cukup gitu. Oke. Untuk menambahkan Bu Alin, ya betul apa yang dikatakan sama Ibu Alin, bahwa teman-teman itu terlihatnya untuk 9 bulan ini 672 euro. Itu teman-teman betul-betul uang saku. Karena 9 bulan ini, mereka ini mau teman-teman fokus terhadap kampus kuliah ke rumah. Yang penting benar-benar kegiatan kemahasiswaan. Jadi teman-teman nggak usah pusing masalah tempat tinggal. Itu mereka akan cover. Seperti itu. Yang penting bagaimana, gini, yang penting gimana kan A1 sampai A2 itu di Indonesia. Dan itu juga untuk bahasa Jermannya kalian gratis gitu kan. Itu di cover sama mereka. Yang paling penting apa, setelah kalian berangkat ke sana selama 9 bulan, itu kan lingkungannya di kampus. Dan itu memang target kalian supaya dapet B1 selama 9 bulan. Itu targetnya gitu. Jadi nggak bisa kalau kalian nggak bisa sampai harus B1. Jadi mereka akan kasih kalian waktu 9 bulan untuk dapet B1 bahasa Jerman. Makanya mereka nggak mau bahasa Jerman B1-nya di Indonesia. Karena nggak akan nyampe gitu istilahnya. Makanya kalian harus ke sana untuk bisa dapet B1. Nah, itu selama 9 bulan. Nanti selesai kalian tes, dapet lulus B1, itulah nanti kalian udah mulai kerja di fasilitas kesehatan sebagai asisten inersing. Sebagai asisten inersing, tadi Pak Azmi udah jelaskan, kalian akan dapet sekitar 2.000 sekian lah, something gitu kan. Nah, itu selama 2 tahun. Itu pasti udah B2. Nanti selesai itu kalian tes, itulah yang nanti kalian dapet selama 4 tahun sebagai RN di sana. Nanti selesai 4 tahun kalian mau pulang, ya terserah gitu. Tapi mereka kontraknya kalian, selama kalian kursus bahasa itu istilahnya 4 tahun kalian harus kontrak di sana. Nanti 4 tahun kalian boleh pulang nggak? Boleh aja orang kalian cuti, namanya udah RN kan boleh-boleh aja pulangkan gitu intinya. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk bahasa A2 Jerman itu kira-kira berapa lama di Indonesia ya tadi? 3 sampai 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Oke, baik. Dan untuk informasi aja ya teman-teman, A1 atau A2 itu bahasa Jerman sangat mudah dipelajari. Saya bisa berbicara seperti ini, karena saya sudah mengalami bagaimana belajar bahasa Jerman A1 sampai A2. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut bahwa, aduh, belajar bahasa asing lagi nih, bahasa baru. Nggak. Semudah itu. A1 dan A2 itu semudah itu. Karena level teman-teman yang diminta itu cuma sampai A2. Bahkan belum sampai intermediate. Makanya mereka berpikir, oke sampai A2 cukup, teman-teman bisa langsung diberangkatkan ke Austria. Dan teman-teman untuk mencapai B1 di Austria juga harusnya tidak mengalami kesulitan. Karena teman-teman akan beradaptasi langsung dengan lingkungan mahasiswa di mana semua orang menggunakan bahasa Jerman. dan secara otomatis, secara tidak langsung, teman-teman akan sangat terbiasa mendengarkan bahasa asing yang belum pernah atau yang telah teman-teman paling nggak basicnya tahu seperti itu. Tapi ada satu informasi yang sangat saya perlu highlight atau saya tekankan bahwa untuk mendaftar program ini teman-teman diwajibkan sudah bisa berbahasa Inggris. Karena interview yang akan dilakukan oleh Pak Hoshi Lewin atau Universitas Viena menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Mbak Amalia, angkat tangan, boleh pertanyaannya. Selamat siang Pak, selamat siang Bu Alin, Bu Yuli. Saya Amalia, saya ingin bertanya Pak, untuk pelatihan A1 dan A2 itu kan pertama kita di BTC ya Pak. Tapi itu bisa dilakukan secara daring atau harus ke BTC-nya ya Pak? Kami prefer secara offline. Jadi nggak daring karena kami melihat efektivitasnya dan efisiensinya. Dan kita hanya diberikan waktu 3-4 bulan di mana mumpuni banget kalau misalnya secara offline. Dan kita juga pengen teman-teman, mungkin requestan mereka itu cuma sampai A2. Tapi kalau kita bisa sampai B1, kenapa enggak? Jadi kita benar-benar bisa menunjukkan kualitas dari teman-teman sekalian. Tapi ya, balik lagi, kami prefer untuk melakukan kegiatan itu offline. Makanya tadi saya state bahwa teman-teman akan melakukan kegiatan secara offline dan teman-teman juga mungkin mendapatkan insentif. Dan kalau teman-teman juga yang sedang berada di luar daerah, kita juga menyediakan akomodasi tempat tinggal. Menambahkan Pak, ini Amalia Alia Asti Ayu itu ada di Arab UAE Pak. Jadi kalau mungkin bisa dibantu hybrid gitu ya, UIA. Eh, apa? Maaf. Iya, Bu. Bisa kalau dibantu untuk hybrid gitu, Pak. Untuk pelatihan bahasa Jermanya. Karena ini Amalia sedang bekerja di UAE. Lewat Binawan juga kemarin. Oke. Oke, Bu Yuli. Nanti mungkin untuk masalah teknis kayak pelatihan hybrid atau enggak, bisa didiskusikan lebih lanjutnya, Mbak Amalia. Tapi untuk sejauh ini, kami memprioritaskan secara offline. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi kalau misalkan Pak Azmi, kalau misalkan mereka yang online itu bisa gitu improve gitu kan, kenapa enggak gitu kan intinya kan. Betul. Tetapi terus terang, memang dari pihak Austria ini mereka akan pantau gitu kan. Jadi misalkan gini, kita ada 50 orang. Tentunya enggak nyampe A2 itu yang A2 itu hanya 25. Berarti yang akan berangkat hanya 25. Jadi kalau misalkan Ayu, Amalia, sama yang lain yang di UAE itu mau secara daring, tapi gimana caranya dapet A2? Silahkan aja. Tapi memang selama bahasa Jerman A2 pun, memang dapet uang saku lah dari sana gitu. Dan yang di luar ini dapet asrama lah dari Binawan gitu. Memang secara intensif banget. Itu ya diharapkan tiga bulan selesai. Tapi mereka ngasih waktu selama empat bulan untuk A2 gitu. Intinya seperti itu. Mbak Esther. Selamat pagi Pak Asmi, Bu Alin, Bu Yuli. Saya Esther dari angkatan 2011, Pak. Mau tanya untuk registrasinya sendiri dimulai di perkiraan tanggal atau bulan berapa. Kemudian ada maksimal umur enggak ya Pak untuk pendaftaran tersebut? Itu dulu sih Pak. Oke. Untuk maksimal umur tidak ada. Untuk maksimal pendaftaran ya secepatnya aja Mbak pendaftaran. Karena kan yang tadi saya bilang atau dari Binawan kita ada seleksi. Karena program ini mempunyai kuota gitu. Kayak Bu Alin sebutkan. Dan kuota ini benar-benar akan dipantau secara langsung oleh Pak Hosyo. Ada pertanyaan di chat itu Pak? Ya ini saya mau baca. Izin bertanya jika dilakukan pemeriksaan MCU kira-kira bayar berapa ya? Untuk bayar berapa nanti bisa ditanyakan ya ke bagian MCU sendiri. Saya lupa besarannya berapa. Tapi setahu saya sebesar 500 ribu sampai 1 juta ya. Sama dengan psikotest. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Siang Pak terima kasih atas informasi yang disampaikan. Izin bertanya. Bila sudah berkeluarga apakah bisa ikut program ini Pak? Ya tentu bisa. Nanti ada peraturan. Tapi dalam waktu 9 bulan ini, karena teman-teman juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman belum bisa mengajak keluarga bahasa. Kami di sini adalah family reunion. Itu bisa. Nanti setelah teman-teman paling tidak 1 tahun menjadi asisten nurse. Kenapa? 1 tahun setelah asisten nurse. Karena pada program asisten nurse yang teman-teman sudah lakukan itu, teman-teman juga sudah mulai mendapatkan gaji yang setara dengan asisten nurse di Austria. Sehingga teman-teman dianggap mumpuni atau sanggup untuk menghidupi keluarga teman-teman sekalian. Apakah setelah menjadi asisten nurse untuk tempat tinggal yang dimaksud bareng-bareng dengan yang lain atau sendiri-sendiri? Setahu saya, kalau sudah menjadi asisten nurse, di mana itu sudah menjadi program nurse, sudah bukan solarship sebagai pelajar lagi, teman-teman berkewajiban untuk membayar tempat tinggal sendiri. Semisal dalam 9 bulan tidak lulus tes B1, apakah akan dikembalikan ke Indonesia lagi atau bagaimana? Saya rasa ini akan ada pengulangan saja, Mas. Tapi saya belum bisa jawab secara izek seperti apa. Tapi harusnya dalam 9 bulan hitungan B1 itu teman-teman akan sangat lancar. Untuk gambaran saja, B1 itu di Indonesia sendiri itu sebenarnya hanya fokus sekitar maksimal 3 bulan dan itu dianggap sudah cukup lama dan harusnya bisa. Fokus Halloween pasti sudah meresearch ini, jadi 9 bulan untuk B1 harusnya tidak ada masalah. Jadi aman saja ini, tidak lulus menurut saya. Kalau sudah di sana sih, B1 9 bulan harusnya lulus gitu ya. Karena memang malu banget anaknya gitu intinya kan. Ya kalian kan sudah niat berangkat ke sana gitu kan. Ya bagaimana usahanya supaya dapat B1 kan gitu intinya. Kalau bisa totonya selama 9 bulan kalian bisa sampai B2, itu kalian bisa langsung jadi RN tuh. Tidak bisa jadi IN lagi kalau memang sudah langsung B2 kan gitu. Sekarang tinggal motivasi masing-masing aja. Masa 9 bulan di sana sampai nggak sampai B1 kan itu agak aneh juga gitu kan intinya kan. Jadi namanya kita udah mau... Betul, karena kan teman-temannya semuanya juga udah berbahasa Jerman. Jadi ya nggak mau bahasa Indonesia lagi. Jadi mau nggak mau dipaksakan untuk bisa berbahasa Jerman tersebut. Jadi harusnya 9 bulan B1 ini. Cincai lah, ini gampang banget gitu istilahnya. Terus pertanyaan selanjutnya untuk pelatihan bahasa Jerman di Indonesia, apakah ada insentifnya juga? Ya seperti yang saya sebutkan dan Ibu Alin tegaskan, bahwa selama pelatihan ada insentifnya. Untuk besarannya berapa? Ayo teman-teman registrasi dulu, kita screening. Teman-teman masuk program, semua informasi akan kami. Seperti itu kira-kira. Dan di Jerman juga tentu ada insentif. Ke pertanyaan selanjutnya, Ajin bertanya, Pak, Angkatan 2019 batas usia. Tidak ada batasan usia sebelumnya ya. Untuk teman-teman bisa melakukan, mengikuti program ini. Kalau kaitan dengan registrasi kan membutuhkan dokumen, ini kan beberapa memang masih ongoing proses profesi. Jadi mungkin kemungkinan baru lulus di bulan hukum. Ini Oktober, mungkin November. November hukum di Oktober. Berarti pengumuman biasanya di November. Ataupun ada juga nih angkatan yang profesi yang masih nanti lulusnya di bulan Maret, Maret, April lah tahun depan gitu. Nah, apakah sudah bisa mendaftar dari sekarang atau menunggu dulu? Kalau saya sarankan bagi yang STR-nya keluarnya baru tahun depan, agak di-hold dulu kali ya, Bu. Karena kan memang salah satu yang mereka minta adalah yang sudah mempunyai STR. Seperti itu. Tapi kalau misalkan yang nunggu STR, boleh nih yang mau nunggu gitu lho, Pak. Betul. Kalau yang mau nunggu boleh, tapi dilihat juga Bu Alin, ini keluar STR-nya kapan kan tadi ada penyebutan sampai bulan April. Sedangkan bulan April itu harusnya kan sudah selesai ya untuk batch pertama. Seperti itu. Kalau yang lulusnya Februari, ya berarti jangan dulu gitu lho. Ini yang lulusnya di Agustus ini, Bu Yuli. Agustus atau Oktober inilah. Agustus atau Oktober ini bisa gitu. Tapi kalau yang nanti bulan Februari, berarti kan hukumnya itu di bulan-bulan Maret gitu. Itu untuk next tahun depan berarti. Ya, begitu gara-gara. Oke, Mbak Ina, ada pertanyaan? Mbak Ina. Izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk belajarnya itu dimulainya dari kapan ya? Yang A1 itu. Oke. A1 itu belajar ketika teman-teman sudah dinyatakan, diterima oleh Pak Hoshelowin. Nah, tapi sebagai gambaran aja, perkiraan kami itu mulai kelas pertama di bulan Agustus ataupun September. Paling-paling telat Oktober kali, Pak? Paling-paling telat Oktober. Iya. Dan balik lagi, ini program hanya 4 bulan. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa menghitung, katakan kita mulai Oktober, berarti di Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Januari ini atau Februari, teman-teman sudah bisa berangkat. Sudah bisa babai Indonesia. Seperti itu. Ya, Mas David, ada pertanyaan? Bapak, setelah nanti kita sudah lolos bahasanya, misalkan kita sudah dapat B2 untuk 2 tahun di sana, nanti ada ini nggak sih, Pak? ujian penyamarataan gitu nggak sih, Pak? Kan kompetensi di Indonesia dan juga di Jerman kan beda tuh. Biasanya kan ada penyamarataan gitu. Ada. Anerkenung namanya. Itu ada tapi. Jadi, proses registrasi, ulang, dan penyamaan ya. Itu ada. Nanti ada tesnya. Setiap kenaikan level dan untuk penyetaraan nurse-nya itu harusnya ada. Tapi yang bisa saya beritahu atau informasikan ke Mas David atau teman-teman sekalian, teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman ini jincang karirnya udah dimulainya dari asisten nurse di Austria, bukan dari Indonesia lagi. Jadi, nggak akan ada masalah untuk istilahnya Anerkenung itu. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak. Memastikan lagi. Intinya kalau yang profesi nanti di tahun depan baru lulus, berarti nanti di tahun depan aja daftarnya gitu ya, Pak. Nah, tapi kalau ini yang nanti bulan Oktober hukum sudah bisa ya, Pak? Bulan Oktober hukum keluarnya kira-kira kapan, Bu Yuli? Bulan Oktober hukum pengumuman biasanya bulan November. Nah, setelah itu bisa urus STR. Kalau ngurus STR itu keluarnya berapa lama biasanya? Cepat, Pak. Sekarang dua mingguan. Oh, yaudah. Harusnya oke. Nggak ada masalah. Jadi bisa ya, Pak? Untuk yang profesi akatan 31 ya. Karena kan nanti ada proses interview dengan Pak Shulawin langsung. Dan mungkin ada pertanyaan mengenai hal ini, Kamu punya STR atau nggak? Nah, tapi kalau kita bisa menunjukkan evidence secara detail bahwa oke, ini proses saya STR-nya lagi sedang proses dan November ini atau Desember ini akan keluar. Which is, saya pikir nggak ada masalah. Seperti itu. Berarti nanti wawancaranya kira-kira bulan apa, Pak? Wawancara itu sebelum kelas dimulai. Berarti kalau kelas dimulai Oktober, wawancaranya itu sekitar bulan September-nya, Bu. Oh, oke. Oke deh, thank you. Mungkin remind juga ya buat yang lain kali ya. Maksudnya kadang mungkin ada yang interview kan bahasa Inggris gitu. Kan yang dipentingkan hanya speaking gitu. Jadi mungkin pelatihan dulu kali ya. Karena kan terus nyari-nyari info dulu ataupun nyari-nyari contoh di YouTube gitu ya untuk untuk belajar speaking-nya gitu. Kadang-kadang karena mungkin sudah mungkin sudah lupa, sudah lama kerja gitu loh, Pak. Atau sudah masih proses profesi gitu. Belum ini. Mungkin perlu terbiasa lagi gitu. Perlu terbiasa untuk speaking. Kalau yang tadi Alma 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 terus siapa lagi tadi yang di UAE Ayu itu mungkin sudah terbiasa untuk speaking gitu. Mungkin yang lain yang yang istilahnya belum bahasa Inggrisnya mungkin masih perlu ditingkat lagi untuk speaking-nya perlu harus belajar dulu mungkin ya, Pak. Untuk prepare. Betul, betul. Jadi memang ditegaskan sekali lagi bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris sebelumnya? Memang nanti teman-teman akan mendapatkan pelajaran bahasa Jerman lagi ketika selama sembilan bulan di Evaluwin. Tapi tidak menurut kemungkinan teman-teman juga akan masih bingung untuk dari A2 ke B1 kalau menggunakan langsung bahasa Jerman. Jadi itulah pentingnya kenapa teman-teman dan mereka juga memprioritaskan bagi teman-teman yang bisa berbahasa Inggris paling tidak mengerti apa yang diperlukan. Dari proses A2 ke B1 itu selama sembilan bulan pertama teman-teman beradaptasi dilikiran. Teman-teman juga akan mendapatkan pelajaran bahasa Jerman dalam bahasa Inggris penjelapan. Tanya Pak Tarket dengan interview itu kontennya apa ya? Apa lebih ke medical atau hanya secara umum saja? Untuk itu belum bisa kami pastikan ya Bu Yudi untuk apa yang di interview sama mereka. Tapi kalau sepengalaman saya yang ditanya ini pertama komitmen mereka kedua experience yang pernah mereka lakukan sebagai nurse atau pengalaman mereka sebagai pelajar perawat ini. Jadi tidak akan jauh-jauh pertanyaannya tidak akan kemana-mana sih. Tapi sekali lagi saya belum bisa memastikan karena itu semua masih berada di pihak WIN yang akan melakukan interview. Tapi biasanya juga suka ditanya apa motivasi mereka ke sana kan gitu. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan umum lah. Karena kalau dilihat motivasinya nggak ada kan mereka juga akan ngambil gitu. Makanya mereka ngeliat banget urutan siapa yang duluan daftarkan gitu intinya kan. Betul, betul. Oh iya itu poin yang sangat penting ya dari Bu Alin. Saya pun sampai terlupa. Tadi poin yang disebutkan Bu Alin adalah kami akan mendata teman-teman berdasarkan bukan pengalaman teman-teman tapi yang diminta oleh Pak Hosellowin adalah siapa orang yang pertama daftar dan seterusnya. Jadi secara absensi kita nggak akan mengurutkan dengan abjad tapi dengan siapa yang pertama kedua dan ketiga. Jadi semakin cepat teman-teman mendaftar dan semakin bagus review-nya oleh mereka. Seperti itu. izin bertanya lagi Pak. Ya Mbak ini angkat tangan silakan pertanyaannya. Maaf Pak sebelumnya tadi kan Bapak bilang mulai pembelajaran di bulan aktus. Silakan yang mau bertanya. Ya kalau Pak. Atau September atau paling lambat September. Nah untuk keterima saat wawancaranya itu berapa persen ya Pak untuk kemungkinan masuk itu kuotanya juga kira-kira berapa banyak? Apakah masuk semua atau emang dari Binawan ini cuma berapa mahasiswa saja? Terus terang ini mungkin saya bisa jawab Pak Asmi ini kita tidak mengambil rekrut dari luar alumni Binawan ya karena ini khusus untuk alumni Binawan karena apa? Karena kita untuk kita dapat mahasiswa kita untuk kita kirim ke sana itu mereka minta kurikulum Binawan jadi kita tidak membuka untuk yang di luar dari Binawan itu intinya seperti itu jadi memang mereka akan ada kuota gitu kuota itu minimal 25 orang untuk batch pertama ini minimal 25 maksimal 55 itu yang mereka minta sama kita tetapi bisa juga nih kalau dari hasil wawancara totonya banyak dilihat mereka bagus bisa saja kuota itu akan mereka tambah gitu kan intinya seperti itu mereka minta minimal 25 dari kita maksimal 55 tapi tergantung hasil dari wawancara yang nanti mereka dapat kan gitu intinya karena yang melakukan wawancara bukan kita yang melakukan wawancara langsung dari VN University gitu ya mungkin ada pertanyaan lagi tapi Mbak Ine untuk bantu berjawab berapa persen kemungkinan dapatnya saya juga belum bisa memastikan karena seperti yang bilang wawancara itu sepenuhnya akan mereka yang berikan gitu Binawan memang ada nanti kita akan men-screening teman-teman juga secara Binawan secara internal itu tapi hanya screening untuk menguji bahasa Inggris teman-teman itu seperti itu ya mungkin ada pertanyaan lagi buat teman-teman dengan program secantik ini solar ship kapan lagi kan dapet solar ship ke Eropa terutama Austria izin bertanya lagi Pak ya Mbak Esther silahkan untuk registrasi sendiri kira-kira berkas-berkas apa aja selain STR tadi yang pasti kan CV dan STR kira-kira ada berkas-berkas apa lagi mungkin ada penunjang lain yang diperlukan dan paling lambat submitnya kapan ya Pak itu aja dulu dokumen yang dibutuhkan yang pertama adalah dokumen apa namanya sertifikat kelulusan teman-teman itu udah pasti teman-teman juga diwajibkan untuk membuat CV secara Europas dan teman-teman juga kalau punya sertifikat training atau sertifikat apapun itu yang berhubungan dengan keperawatan boleh diberikan ke kami jadi intinya seperti teman-teman kayak ngelamar kerja biasa aja itulah yang kita butuhin kira-kira untuk sementara seperti itu karena proses itu selama teman-teman belajar bahasa Jerman proses itu akan tetap kami lakukan dan jika ada kekurangan bisa menyusul seperti itu termasuk termasuk pembuatan paspor bagi teman-teman yang belum punya paspor nanti selama pelatihan juga pasti ada waktu untuk membuat paspor itu dan yang paling penting kalau teman-teman sudah punya STR itu akan jauh lebih baik tapi balik lagi saya ingatkan semakin cepat teman-teman mendaftar akan semakin baik namanya karena itu yang mereka lihat siapa sih yang paling semangat daftar dari binawan itu memang sudah diberitahukan dari awal oleh mereka jadi kita mengurutkannya dari siapa yang paling cepat mendaftar oke pak registrasinya dibuka tanggal berapa pak? registrasinya itu dibuka mungkin mbak putri bisa bantu saya mbak untuk jawab kapan dibukanya? oke sebenarnya untuk yang registrasi sudah di-share juga pendaftarannya oleh Bu Yuli linknya gitu ya dari situ nanti kita konfirmasi lagi teman-teman yang sudah hadir hari ini akan kita share untuk pendaftaran lebih lanjut gitu ya jadi ini kan teman-teman yang sudah hadir nih dianggap sudah serius nih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu ya nah itu akan kita broadcast kembali untuk mengisi form lanjutan untuk proses pendaftarannya seperti itu ya teman-teman ditunggu ya oke thank you mbak putri terima kasih kembali ya mbak mutmainah bapak terima kasih izin bertanya pak kalau untuk dari pelatihan yang berada di Indonesia itu untuk bahasa Jerman sampai dengan nanti kita berangkat itu kira-kira ekstrimasi pas berangkat di bulan apa ya pak terima kasih balik lagi ya terima kasih balik lagi kalau kita mulai di Oktober berarti kita estimasi sekitar di bulan Februari karena proses pembelajaran sendiri 3-4 bulan kenapa saya bilang 3-4 bulan normalnya itu A2 itu belajar sampai 2,5 atau 3 bulan tapi pihak Vienna atau pihak Universitas Vienna itu memberikan waktu ke kita 4 bulan jadi bisa bisa di itu 4 bulan dari teman-teman mengikut 4-5 bulan dari teman-teman mulai mengikuti polas seperti itu mbak mutmainah terima kasih pak ya mas David silahkan bapak izin bertanya pak untuk program ini kira-kira untuk pertahunnya itu kira-kira bakal dibuka berapa batch siapa ya atau akan berkelanjutankah untuk seterusnya oke kalau kami sih dari Binawan atau Universitas Binawan tentu akan berharap ini akan berlaju terus tapi seperti yang Ibu Alin juga telah jelaskan kuota kita minimal 25 orang dan maksimal hanya 55 orang untuk sementara ini berarti kalau untuk kelanjutannya mungkin memang belum terlihat ya pak ya tapi untuk saat ini batasnya maksimal 50 orang ya betul 55 betul untuk untuk nantinya ya nantinya itu belum bisa dijawab mas maksudnya karena kita fokus untuk yang sekarangin dulu oke baik terima kasih ya kalau kita sih berharap terus ya tapi kan mereka juga akan evaluasi dari yang kita kirim nanti nih misalkan kita kirim 55 orang tapi totonya gak bagus kan juga mereka akan evaluasi ke sana jadi ini tergantung batch pertama nih kalau batch pertama ini bagus gak menutup kemungkinan akan lanjut ke batch-batch berikutnya jadi sebenarnya batch pertama inilah yang tanggung jawabnya lumayan besar gitu karena akan mendampak ke bawahnya apakah bisa dilanjutkan atau tidak gitu intinya seperti itu baik terima kasih Bu Aliana izin Pak bertanya ya Mbak Villartini untuk training di Indonesia sampai ke A2 itu pasti nantinya kita akan ikut gute test itu untuk test gutenya nanti kita biaya mandiri atau bagaimana oh enggak semua biaya itu akan diberikan oleh Pak Masilo oke gitu berarti selama 3-4 bulan kita pelatihan apakah kita sembari mempersiapkan untuk mungkin next penerbangannya atau itu juga sudah di cover maksudnya next penerbangan gimana Mbak setelah kita mendapatkan atau lulus di A2 kita kan lanjut untuk ke Austria nah untuk penerbangan dan lain-lainnya itu apakah di cover juga ataukah kita sembari mempersiapkan untuk biaya-biaya tersebut oh enggak itu semua di cover oh begitu nah ngomong-ngomong untuk selama di Austria sendiri itu kan pasti kita menggunakan visa disana kita lama cukup lama dengan 9 bulan B1 kemudian 2 tahun sebagai assistant nurse visanya itu nanti kita perpanjangnya itu sistemnya seperti apa apakah kita kembali ke Indonesia atau bagaimana oh enggak usah ngurusin gitu yang urusan visa urusan mereka intinya kan ini program solar ship mereka itu pasti akan membantu mulai dari dokumentasi sampai visa apalagi teman-teman yang udah disana dan kalau pertanyaannya apakah harus kembali ke Indonesia ya enggak enggak usah disana juga ada imigrasi mereka perpanyakan visa disana aja oke baik berarti kita tidak perlu masalah memikirkan sejauh itu sebenarnya saya sudah baca sih saya hanya ingin menanyakan lagi saja asuransi kesehatan itu sudah didapatkan kan ya sudah didapatkan oke baik sama satu lagi pak jika kita sudah bekerja disana selama 4 tahun apakah kita harus kembali ke Indonesia atau kita bisa nih kalau mau melanjutkan gitu itu pilihan teman-teman kalau teman-teman sudah menyelesaikan selama 9 plus 2 plus 4 tahun profesional teman-teman ya itu keputusan teman-teman sendiri apakah mau lanjut disana atau mau pulang ke Indonesia gak ada masalah dan selama 2 dan 4 tahun pun itu sebagai asisten dan teman-teman nantinya 4 tahun sebagai profesional teman-teman juga udah bisa mulai ngambil cuti liburan selama 25 hari per tahun seperti itu kira-kira oke baik terima kasih pak ijin pak berarti istilahnya bawa diri doang gitu kan ya pak iya bu yule udah enak banget kan ya bu yule ya ini program ya udah enak banget scholarship di mana-mana dapet ya sebenarnya intinya gini kan scholarship kita ini kan scholarship pertama lah intinya jadi kalau angkatan pertama ini berangkat berarti kalau mereka perilakunya bagus semuanya bagus akan berdampak ke berikutnya jadi kalau misalkan yang berangkat ini ada 50 orang terus disana mereka bagus semua kinerjanya bagus itu kan oh yaudah ngambil aja dari Indonesia dari Universitas Binawan tetapi itu semua sekarang dari kalian nih yang bisa membawa nama baik Binawan disana itu intinya itu sih saya pesennya itu aja jadi yang pertama ini sebenarnya yang bagaimana perilaku semuanya itu bagus disana itu sih tapi teman-teman semua disini udah udah registrasi belum atau kalau di link saya kemarin registrasi itu sudah ada yang ngisi link sekitar 90an kalau nggak nambah lagi ya Pak oke oke mungkin nggak yang 90 tapi kan kalau kita lihat yang di hari ini kan yang dateng cuma ada 40 orang jadi mungkin nanti dilihat aja berarti yang lainnya itu nggak ini nggak minat gitu kan yang yang dilihat disini aja nih yang di prioritasin kan gitu intinya kan ya ada pertanyaan lagi kalau nggak ada pertanyaan teman-teman udah bisa action nih aku persiapkan atau kalau mau tanya lebih lanjut mungkin bisa dikonsultasikan ya nanti ke universitas atau ke Binawan itu sendiri kan teman-teman alumni Binawan jadi tahu Binawan kapan harus atau kesiapan nih kalau mau nanya-nanya kayak gini Pak ini nanti untuk lanjutan mungkin ada pengumuman atau step selanjutnya itu sebaiknya lewat mana ya Pak WA Group atau gimana untuk selanjutnya mungkin Mbak Putri bisa bantu jawab baik Bu Yuli jadi saat ini sebenarnya tim juga sedang checklist gitu ya dari pendaftaran yang dari Bu Yuli share ke teman-teman alumni dan yang hadir pada hari ini next stepnya mungkin akan di broadcast gitu ya Bu by email ataupun by WA untuk melengkapi persiapan dokumen dan yang lain gitu ya Bu ya jadi persiapan untuk mereka melanjutkan ini kan mereka baru sosialisasi ini gitu kan berarti mereka memang akan melanjutkan itu akan ada kolom yang harus diisi lagi tapi memang khusus untuk teman-teman yang hadir pada hari ini seperti itu Bu Yuli nanti kita akan share link baru lagi gitu untuk teman-teman sambil kita lihat nih kita checklist lagi nih siapa yang hadir hari ini dan yang tidak hadir jadi kan terlihat ya Bu ya kemarin kan sudah ada yang daftar tuh dari link sebelumnya nanti akan dibantu marketing dari Unif Bu untuk broadcastnya Bu ke teman-teman oke Mbak thank you ya terima kasih Bu Yuli ya seperti itu kira-kira saya rasa sudah cukup dilihat ya jelas sosialisasi hari ini kami sekali lagi mengharapkan teman-teman yang berbinat bisa langsung meregistrasi lagi jika ada tahapan selanjutnya seperti itu karena kita memprioritaskan yang hadir hari ini terutama oke kalau gak ada pertanyaan lagi saya kembalikan ke Mbak Putri terima kasih sekali lagi teman-teman waktunya terima kasih Bu Alin terima kasih Bu Yuli dan terima kasih tim dari Binawan Universiti maupun dari Binawan kalau dari saya sih saya seneng-seneng aja kalau mahasiswa saya bisa berangkat saya terus terang terus terang ini sebenarnya karena saya berangkat tahun lalu ke Austria ada program ini akhirnya kita 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 tindak lanjutilah saya berharap alumni Binawan akan ada di negara Eropa gitu intinya dan ini uangnya lumayan banyak jadi kalau memang mau cari duit ya di luar negeri lah gak usah cari di Indonesia karena gak akan dapet gitu kan intinya seperti itu dan kapan lagi pengalaman bisa didapet dengan mereka yang kenapa saya ambil juga karena bahasa Jerman mereka yang tawarkan gratis kan gitu semua mereka akan cover gratis jadi mahasiswa gak akan alumni gak akan ngeluarin dia ya lah kecuali nanti mungkin untuk biaya medical check up kan gitu tapi kalau soal bahasa soal visa segala macam tiket pesawat gak usah mikirin lagi kan itu intinya jadi saya berharap semuanya bisa berangkat jaga nama baik binawan di luar itu aja dari saya si Pak baik terima kasih Bu Alin dari Bu Yuli mungkin ada tambahan sebelum kita tutup sosialisasi pada siang hari ini Bu Yuli tidak ada Mbak cuma nanti note aja kalau nanti untuk step-stepnya itu diusahakan dari marketing itu ada deadline-nya ada deadline tanggal sekian harus udah sekian tanggal sekian kan biasanya ada step-stepnya gitu ya karena kadang-kadang kalau gak ada deadline itu suka agak santui gitu jadi harus ada deadline-nya dan minta tolong untuk alumni yang nanti berkesempatan yang nanti mau daftar minta tolong perhatikan pengumuman bener-bener jangan sampai lewat dari deadline karena itu kan berproses dan ini ya waktunya itu apa ya ada step-stepnya jadi kalau udah nanti udah kelewat ya takutnya malah gak kebawa gitu jadi minta tolong nih kadang-kadang nih yang saya perhatikan itu suka antar dulu antar dulu gitu padahal udah deadline-nya nah minta tolong jadi ini juga merupakan apa ya kayak pemanasan bahwa nanti kalau kerja di luar itu gak gak seperti di mana gak seperti di Indonesia gitu ya kan kalau disini kan saya juga merasakan pernah kerja di sini pernah di luar jadi ibaratnya butuh apa ya butuh butuh lincah gitu ya jadi jangan jangan ah ntar dulu ntar dulu gitu nanti nanti akan hilang itu ininya apa udah lewat stepnya itu tidak akan bisa ini lagi gitu ya jadi minta tolong perhatikan bener-bener deadline-nya itu aja mbak terima kasih baik Bu Yuli untuk teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada siang hari ini dari tim itu sebenarnya sudah melihat siapa saja yang hadir dan kita juga konfirmasi yang hadir hari ini dan waktu hari Kamis juga sudah ada yang hadir gitu ya untuk selanjutnya akan ada tahap konfirmasi untuk melanjutkan program ini jadi teman-teman yang memang sudah dirasa yakin untuk mengikuti nanti akan kami konfirmasi kembali by email ataupun by whatsapp seperti itu ya teman-teman mohon tadi yang sudah disampaikan Bu Alin dan juga Bu Yuli bahwa program ini sebenarnya kesempatan terbatas lah istilahnya gitu ya jadi bisa dipersiapkan dari sekarang dan kita akan informasikan untuk batas pendaftaran terakhirnya mungkin sekian teman-teman terima kasih Mas Asmi untuk sosialisasinya Bu Alin dan Bu Yuli yang sudah hadir pada siang hari ini teman-teman juga terima kasih saya tutup untuk sosialisasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Putri Semangat ya untuk semuanya Ijin left semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Bu Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih